Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Puluhan desa di Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolasi meskipun banjir mulai surut Banjir yang merendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat mengakibatkan tanaman dan kebun warga rusak Harga sejumlah bahan pokok dan sayur mayur melonjak 2 kali lipat Akibat pasokan terhenti karena bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Intro Sedikitnya 22 desa masih terisolasi akibat banjir yang merendam 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang Warga kesulitan mendapatkan bantuan akibat terbatasnya akses jalan dari permukiman menuju pusko pengungsian atau pusat kecamatan Warga terisolasi hanya mengandalkan perahu swadaya untuk keluar masuk desa mereka Sebagian warga masih belum tersentuh bantuan akibat ketinggian air yang masih mencapai 1 meter Bahkan untuk memakamkan jenazah warga yang meninggal terpaksa kerandanya dilarungkan di atas air menggunakan rakit buatan warga Tidak mau terus terisolasi warga desa Alur Manis kecamatan Rantau mulai menyelamatkan harta bendanya ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan perahu Tingginya genangan banjir menyebabkan puluhan desa masih terisolir dan aktivitas warga masih lumpuh Mereka terpaksa mengevakuasi harta benda dengan perahu Salah satunya korban banjir di desa Alur Manis kecamatan Rantau Kepala desa Alur Manis Fahrizal mengatakan banjir yang belum seluruhnya surut menyebabkan warga di pengungsian Membutuhkan bantuan selimut, pakaian, dan logistik Kita butuhkan yaitu pangan, sandang, kalau kita bilang selimut, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang bersifatnya sandang pakaian anak-anak Ketinggian mungkin 1 meter lebih lah Sementara itu, jurubicara pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Agus Liana Devita menjelaskan 22 desa masih terisolasi karena banjir Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tamiang per 7 November 2022 malam Menyebutkan dari 12 kecamatan, 7.967 jiwa masih tinggal di pengungsian Dari 165 desa yang terendam, baru 49 desa yang sudah bebas dari genangan banjir Desa terisolir, ini ada 65 desa yang masih sudah menjelaskan atau yang masih harus menjelaskan berapa? Itu kejelaskan air sendiri di Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Berapa? Ya yang paling pikir di bilayah itu itu ada yang masih menjelaskan 1 meter Sebaiknya di bilayah tengah itu masih ada yang 1-1 meter Tapi untuk bilayah itu sudah ada 31 meter Banjir di 12 kecamatan berangsur-surut, namun puluhan ribu warga masih tinggal di pengungsian Pemerintah tengah berupaya melakukan penyaluran bantuan dengan menggunakan perahu Akibat akses di beberapa tempat masih terputus Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang Memasuki hari ketujuh banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang 122 sekolah di 12 kecamatan masih terendam Akibatnya kegiatan belajar-mengajar diliburkan sejak sepekan lalu Beberapa sekolah masih tergenang hingga setengah meter Sebagian lagi tinggal puluhan sentimeter saja Namun proses belajar-mengajar belum bisa dilaksanakan Lantaran banjir belum sepenuhnya surut Banjir merendam ratusan sekolah tersebut dengan ketinggian air bervariasi Mulai dari 10 cm hingga 1 meter Salah satunya SMP Negeri Kejuruan Muda yang terendam hingga 1 meter Karena masih tergenang banjir, kegiatan belajar-mengajar diliburkan Apalagi banyak siswa ikut mengungsi karena rumah mereka juga terendam banjir Muda sekolah kita melalui dari 4 kecamatan hingga SMP Negeri Kejuruan Muda Kita ada 122 sekolah yang terendam banjir Jadi memang kita semua belajar-mengajar sampai malam Kita tetap memperkenalkan melalui haris pendidikan agar anak-anak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyarankan agar siswa tetap belajar di rumah Atau di posko pengungsian dengan bimbingan guru Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang Tingginya intensitas hujan juga melanda Kabupaten Aceh Singkil Akibatnya 19 desa di 3 kecamatan dilanda banjir luapan Tidak hanya curah hujan di Kabupaten Aceh Singkil Tapi hujan deras di kawasan hulu terutama di Kabupaten Tapanuli Tengah Juga menyebabkan sungai Lai Cinendang dan sungai Lai Soraya di Aceh Singkil meluap Awalnya banjir hanya merendam 2 desa Di kecamatan Gunung Meriah dan kecamatan Kutabaharu Kabupaten Aceh Singkil Tapi karena hujan terus mengguyur Menyebabkan banjir meluas dan merendam 19 desa Ketinggian air di beberapa titik mencapai 50 cm Menyebabkan aktivitas warga terhambat Sebanyak 1.846 keluarga terdampak banjir Dan kini mulai menyelamatkan harta bendanya ke tempat lebih aman Selain pendataan Pak, ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan? Persiapan yang sudah kita lakukan Saat ini kita siaga dengan peralatan-peralatan kita yang ada Terutama untuk mobilisasi masyarakat Untuk evakuasi masyarakat Kita punya speed Perahu karet Kemudian untuk peralatan-peralatan darurat dan logistik lainnya Sudah kita siagakan Selain merendam ribuan rumah Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan antar kecamatan Dan jalan antar kabupaten Serta fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Banjir akibat luapan sungai Krung Merebo dan Krung Woyla Di Kabupaten Aceh Barat Tidak saja merendam permukiman dan jalan Lahan kebun warga di sejumlah kecamatan Juga terendam Sehingga petani terancam gagal panen Dari pantauan udara Terlihat cakupan banjir masih merendam kebun sawit dan kebun rakyat Kebun warga di desa Napai kecamatan Woyla Barat Ikut terendam Demikian juga tanaman padi yang sudah mendekati masa panen Terancam mati karena terendam banjir Bahkan banjir terus meluas Sehingga limpahan air dari sungai yang merendam permukiman Mendorong warga menyelamatkan diri dengan mengungsi Sebagian warga masih bertahan di rumah Dan di tempat yang lebih tinggi Mereka takut mengungsi karena tidak ada yang menjaga harta bendanya Rumah warga dan jalan sebagian Namun sampai jam 10 Ini semua warga Semua rumah warga sudah terendam semua Jalan juga total terendam Ketinggian air diperkirakan Satu sampai dengan satu setengah meter Sementara itu camat Woyla Barat Irwan tidak membuka posko pengungsian khusus Warga diminta mengungsi ke balai desa dan tempat yang lebih tinggi Tempat pengungsian cukup di balai-balai desa Cuaca ekstrim karena berpeluang terjadinya banjir susulan Korban banjir membutuhkan obat-obatan serta tambahan bahan makanan yang kini mulai berkurang Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan Tiga berita utama pada pagi hari ini Puluhan desa di Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolasi Meskipun banjir mulai surut Banjir yang merendam lima kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Mengakibatkan tanaman dan kebun warga rusak Harga sejumlah bahan pokok dan sayur mayur melonjak dua kali lipat Akibat pasokan terhenti karena bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Relawan di Kabupaten Aceh Tamiang menerobos banjir untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang bertahan di rumah mereka Relawan harus menumpang truk agar bisa sampai ke rumah korban banjir Para relawan bencana banjir Aceh Tamiang mulai menyalurkan bantuan kepada sejumlah warga yang bertahan di rumahnya Penyaluran bantuan dibagi menjadi dua tim untuk mempercepat tiba di sasaran Relawan dari komunitas dan lembaga swadaya masyarakat mendistribusikan bantuan meski di tengah hujan Bahkan bantuan tersebut tetap disalurkan kendati sudah malam hari Bahan bantuan pokok terdiri dari satu ton beras, 200 liter minyak goreng, 200 kg gula pasir, dan 200 kotak mie instan Selain bahan pokok, roti kering, ikan kemasan, serta pembalut wanita dan kebutuhan anak-anak Turut diangkut ke tempat tinggal korban banjir Salah satunya di Desa Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Hari ini kami menyampaikan bantuan korban bencana banjir di teman-teman yang berdampak di Kabupaten Aceh Tamiang Bantuan dari teman-teman alumni SMA Negeri 1 Angkatan tahun 1985 Harapan kami bantuan ini bisa sedikit meringankan beban yang diterima oleh teman-teman kami Korban banjir membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan tempat pengungsian yang nyaman Badan penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Tamiang mencatat banjir yang terjadi sejak Rabu pekan lalu merendam 12 kecamatan Banjir ini juga menyebabkan dua warga meninggal dunia akibat terseret arus May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang Jumlah dapur umum untuk pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang terus ditambah seiring bertambahnya jumlah pengungsi Salah satu dapur umum dan pos kesehatan didirikan pemerintah kabupaten di gedung olahraga Tamiang Sport Center untuk memenuhi kebutuhan korban banjir di pengungsian Untuk memasak di dapur umum melibatkan sukarelawan dan pengungsi itu sendiri Mereka secara bergiliran bertugas menyiapkan makanan untuk pengungsi Korban banjir mulai dari bayi hingga lansia sudah mengungsi sejak selasa pekan lalu Jadi kan sudah gabung ya rumahnya masih terendam banjir Ikannya masih mengungsi, rumahnya masih terendam air dan masih lupu Mulai Senin banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berangsur surut Namun sejumlah wilayah masih terendam sehingga warga bertahan di tempat pengungsian Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang 6 lembaga penegak hukum di Aceh sepakat menerapkan berkas pidana terpadu elektronik Atau aplikasi E-Berpadu dalam penyelesaian kasus hukum Sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi SPPT-TI Guna mendukung peradilan murah dan cepat Penanda tanganan pedoman peradilan elektronik dilakukan 6 pimpinan lembaga penegak hukum Di Polda Aceh Senin lalu Kerjasama penerapan E-Berpadu dihadiri langsung ke 6 pimpinan lembaga penegak hukum Penanda tanganan kesepakatan bersama pertanda dimulainya E-Berpadu Di Provinsi Ujung Barat Sumatera ini Penanda tanganan bersama pedoman kerjasama implementasi E-Berpadu Bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana Secara efektif dan efisien Sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi mendorong penegakan hukum di Indonesia Berjalan secara optimal Proses penegakan hukum bisa berjalan lebih cepat, akurat, transparan, dan akuntabel Kepala Pengadilan Tinggi Banda Aceh Suharjono mengatakan Dengan adanya E-Berpadu Maka sistem peradilan bisa berjalan efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik Karena dengan E-Berpadu ini sistem peradilan akan berjalan efektif, efisien, dan terdokumentasi secara baik Sehingga diharapkan ke depan akan terlaksana untuk seluruhnya di wilayah Perpici Aceh Dan memang seperti diketahui bahwa untuk pelaksanaan E-Berpadu Untuk seluruh kota dan kampung matin Se-Pici Aceh telah terlaksana dalam tantaran atau tingkatan E-Berpadu yang berdaksana Diharapkan ke depan sistem ini akan berjalan di seluruh wilayah Provinsi Aceh Sistem akan mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum Untuk memberi manfaat serta nilai positif bagi masyarakat Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok dan sayur mayor di kota Juang Biren naik hingga dua kali lipat Kenaikan harga disebabkan pasokan dari luar Aceh terhenti Menyusul banjir besar yang merendam jalan lintas Sumatera sejak awal pekan lalu Bumbu dapur dan sayuran sudah beberapa hari tidak masuk ke pasar tradisional Biren Kalau masih ada di pasar, sayur mayor tersebut dipasok dari beberapa daerah di Aceh Meskipun jumlahnya terbatas Akibat pasokan dari Sumatera Utara yang terhenti harganya pun melonjak Kenaikan harga yang paling tinggi terjadi pada bawang merah Dari sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram Kini menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram Tomat dari harga sebelumnya Rp4.000 kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram Cabai merah juga naik dari harga Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram Jabi dari harga Rp20.000-Rp30.000 hari ini Terus? Tomat dari harga Rp4.000-Rp10.000 hari ini Kemudian? Tolor dari biasa harga Rp45.000 Saya tidak ada barang hari ini Saya dengar semua orang Rp60.000 untuk ngetolor Satu papan ya? Iya Tolor ya Kemudian ini bawang? Bawang tidak ada barang juga Bawang naik juga tidak ada barang Tidak ada barang ya? Selain naik juga tidak ada barang ya? Ini kira-kira kenapa nih Bu? Kira-kira banjir orang bilang Tidak bisa lewat barang ya? Iya, dari medan semua barang Terhentinya pasokan sayur mayur Dan bahan pokok sudah berlangsung sepekan Lantaran akses jalan utama Medan Banda Aceh Belum normal akibat banjir Pedagang berharap pasokan barang kembali normal Sehingga harganya akan kembali stabil Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Restia Amelia Dan seluruh tim redaksi yang bertugas Pamin Undur Diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.